Subscribe, like, komen, and share. Dan dalam hidupmu akan menjadi sejarahmu. Boleh jadi saat hidup kau tak banyak dikenal, tapi saat mati namamu menjadi viral. Karena itu tinggalkan catatan kebaikan, karya yang dapat menginspirasi kehidupan. Sebuah kisah untuk mengenang sosok Faisal Rahman dari Tragedi Sriwijaya, SG 182. Faisal Rahman adalah putra kelahiran Sintang, 26 Februari tahun 1990. Mungkin tak banyak yang tahu kehidupan sosok tampan yang memiliki nama panggilan Fai ini, yang juga termasuk dalam daftar nama penumpang sekaligus korban dari tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya, SG 182. Fai turut serta menaiki pesawat Sriwijaya, SG 182, jurusan Jakarta Pontianak. Yang jatuh di Kepulauan Seribu, 9 Januari 2021. Semestinya, 26 Februari 2021, Fai bisa merayakan usianya yang ke-31 tahun. Namun, di usia yang sudah 30 tahun, Fai termasuk sosok pemuda yang multi-talenta. Selain di bidang bisnis, Fai juga banyak berkarya di dunia entertainment. Fai, yang merupakan warga Tanah Datar Sumatera Barat ini, berprofesi sebagai seorang konten kreator YouTube, sendiman, segaligus produser musik. Bersama sekakak, Fai juga menjalankan bisnis di bidang fashion. Fai merupakan konten kreator dari kanal YouTube Dunia Malam TV. Sementara itu, kreatifitasnya dalam bermusik, ia unggah ke akun Instagramnya, Klasik Fai, yang memiliki pengikut lebih dari 40 ribu follower, dan kanal YouTube pribadinya, Pianis Fai. Fai adalah sosok anak yang baik dan pekerja keras. Bersama sekakak, ia menjalankan usaha di bidang fashion. Tokonya bernama Toko Cahaya Busana, yang menjual berbagai kebutuhan fashion, baik pria maupun wanita. Toko yang berlokasi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat ini, cukup sukses dan mempekerjakan beberapa karyawan. Dalam bidang akademis, Fai termasuk anak yang pintar. Fai adalah alumni dari perguruan tinggi BINUS University. Dirinya tercatat sebagai bidusian Angkatan 2013, jurusan Computer Science. Tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya 9 Januari 2021 meninggalkan bekas luka mendalam bagi keluarga, saudara, dan rekan-rekan, serta para penggemar Fai. Saat itu, Fai tidak berangkat sendiri. Putra dari Haji Sahrizal, warga negari gurun kejamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ini, pergi bersama sekakak, yaitu Ashabul Yamin, yang tentu saja bernasib sama dengan sang adik Faisal Rahman. Pesawat yang ia tumpangi dari Jakarta penuju Pontianak tiba-tiba hilang kontak di tengah perjalanan. Pusia kabar, pesawat Sriwijaya SC-182 jatuh di perairan antara Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Pasih ingatkah dengan foto ini? Foto yang viral pasca kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya SC-182. Ya, ini adalah foto Instagram story terakhir yang diunggah Fai sebelum keberangkatan di akun Instagramnya. Foto dengan tulisan Goodbye and Thank You, Ayub Batogi, Desvin, Febi, dan lain-lain. Foto memakai masker putih dengan latar jendela pesawat dan mata melihat keluar seperti ingin memberikan suatu isarat. Foto tersebut secara tidak langsung seperti isarat dari seorang Fai yang ingin memberikan ucapan salam berpisahan dan ucapan terima kasih kepada semua orang yang akan ia tinggalkan. Masker putih yang ia kenakan untuk mempatuhi protokol kesehatan seperti besan bahwa ia tidak bisa menyampaikan ucapan perpisahan langsung secara risan. Warna putih masker seperti simbol bahwa dirinya akan kembali ke tempat yang suci dan tatapan matanya seperti menjadi sebuah pesan perpisahan yang sangat mendalam. Pasca kejadian pun beredar video bincang canda Tawafai sebelum keberangkatan. Tak disangka canda ini menjadi canda terakhirnya. Kau naga mau kelinci gimana? Gue pengen terbang dong kata tikus ya kan. Naga bilang, eh gue pengen mendarat nih susah gak ada kaki nih. Gue pengen masuk-masuk lubang. Sudah. Naga mau kelinci gimana? Naga mau kelinci. Naga mau kelinci. Kenapa gak cocok? Kenapa gak cocok naga mau kelinci? Karena satu ngeluarin api yang satu banyak baca. Pasca kejadian, keluarga pun pasrah dan ikhlas dengan ketentuan Allah SWT Namun demikian, keluarga dan rekan-rekan Fai berharap dan berdoa Jika memang harus kehilangan Fai untuk selamanya, kiranya dapat memakamkan jasadnya Setelah melewati usaha keras, 10 hari setelah kejadian Tim Sar pun berhasil menemukan jasad Fai dan kakaknya serta korban lainnya Tepatnya, tanggal 19 Januari 2021, jasad Fai dapat teridentifikasi Sementara jasad kakaknya lebih dahulu teridentifikasi tanggal 12 Januari 2021 Setelah teridentifikasi, akhirnya jenazah Fai dan kakaknya diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan Alhamdulillah, Faisal Rahman bin Mas Rizal dan sang kakak, Ashabul Yamin bin Mas Rizal Kini bisa kembali pulang beristirahat dengan tenang dan keluarga pun dapat menghubungkan jenazahnya dengan layak Beristirahatlah dengan tenang Faisal Rahman di tempat tidur panjangmu saat ini Jenazah Faisal Rahman dan kakaknya dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir Suasana Haru Menyelimuti Pemakaman Faisal Rahman Satu fakta kembali ditemukan dari seorang Faisal Rahman Terjata, sajadah yang ditemukan oleh timsar saat pencarian adalah milik Faisal Rahman Terlihat di video unggahan Faisal Rahman ada tumpukan sarung, peci dan sajadah berwarna hijau Seperti yang ditemukan saat pencarian timsar Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa ketika perjalanan Faisal Rahman membawa sajadah perlengkapan solatnya Selamat jalan Fai, Faisal Rahman tenanglah engkau di sana Kini hanya kisahmu yang dapat kami kedang dan potret-potretmu yang dapat kami pandang Serta karya-karyamu yang akan tetap abadi bersama kami Karya-karya indah dari seorang Faisal Rahman akan terus ada bersama kita Mari kita luangkan waktu sejenak melihat karya-karyanya sebagai bentuk apresiasi dan doa kita atas perjuangannya semasa hidupnya Kemampuan Faisal Rahman dalam bermusik sudah tidak diragukan Faisal Rahman pandai bermain piano dengan karya musik klasik Faisal Rahman Faisal Rahman Juga memiliki kemampuan mumpuni dalam bermain gitar Sedangkan skill Faisal Rahman dalam bermain gitar karya musik klasik Faisal Rahman Faisal Rahman juga telah banyak menciptakan karya orisinil ciptaannya sendiri Salah satunya lagu berjudul Diam Diam yang menceritakan sosok yang harus pergi meninggalkan orang yang dicintainya Diam Diam aku mulai pergi Diam Diam aku mulai paham Kutinggalkan saja hubungan ini Aku mulai bosan dengan semua ini Diam Diam kau punya simpanan di belakang Tanpa ku tahu aku mulai juriga Tanpa ku sadari aku tak percaya kau hianati Ku tak bisa jalani hubungan ini Ku tak mampu terluka lebih lama lagi Aku padamu hanya sampai disini Ku tak ingin lama lagi Diam Diam aku pergi Aku tak ingin Semua ini terulang lagi Hanya membuang waktuku Hidupku hanya sekali Harus ku nikmati Yeah Goodbye and thank you Untuk semua karya-karya indahmu Meski luka masih membekas Kesedihan belumlah lepas Tapi kita harus belajar melepas dengan ikhlas Hanyalah doa yang dapat dilantunkan Semoga keluarga yang ditinggalkan Diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan Selamat jalan Faisal Rahman Semoga musibah ini menjadi pengukur dosa Dan engkau ditempatkan di surga Husnul Khatimah bersamamu Usia siapa yang tahu Sungguh kematian itu lebih dekat padamu Semua hanya menunggu waktu Jika sudah kilirannya Pasti kita akan bertemu Kapan, dimana, dan bagaimana itu Allah lah yang maha penentu Maka siapkanlah bekal Menuju hari akhirmu Subscribe